Hai berjumpa kembali dengan kami rencana channel nah bagi pemula yang baru mau menambahkan channel hari kita sharing-sharing kalau kita mau buat channel kita tentukan dulu tema apa yang akan kita buat jadi selama kita membuat channel itu satu nis dikarenakan pengalaman saya yang ganti-ganti tema itu untuk rekomendasinya jadi berantakan tidak sesuai dengan yang awal jadi seandainya kita membuat yang awalnya tentang vlog waktu kita itu rubah untuk bikin mukbang nanti untuk rekomendasinya jadi berubah jadi pada saat kita membuat video yang selanjutnya itu keluar rekomendasi yang lama untuk perkembangannya juga jadi lebih lambat yang saya udah alami macam itu jadi kita seandainya membuat channel channel baru channel apa yang akan kita buat seterusnya kalau bisa jangan ganti jangan ganti nis dan gak jangan ganti nama channel soalnya nanti yang awal itu pada saat kita ganti itu mengalami penurunan yang sangat praktis bahkan tidak ada penonton yang sudah saya alami macam itu jadi untuk memula yang baru Hai membuat channel alangkah lebih baiknya kita bikin dulu jadi saatnya kita mau jadi kreator bikin apa dulu kayak saya kemarin itu kan awalnya upload masa sendang saya ganti ke film awal-awalnya alangkah luar biasa tidak ada rekomendasi jadi itu waktu itu saya langsung ganti karena perkembangannya tidak ada saya ganti nggak taunya lebih parah jadi kita ya harus bersabar nah menggunakan ya trik-trik yang apa yang mikirannya bisa naik nah waktu itu kan saya setelah ganti menggunakan video walaupun menggunakan video karena di awalnya kita sudah salah dalam artian sudah ganti nis terus awalnya kita tidak menggunakan trik-trik kita mempercayakan menggunakan seo aja ternyata video itu sangat tidak berkembang nah waktu itu saya juga membuat beberapa channel awalnya semua satu satu nis misalnya waktu itu saya bikin yang vlog satu bikin yang sendal satu untuk yang wisata religi satu nah terus untuk yang artis-artis cewek tersendiri atau cowok sendiri ternyata tidak ada berkembang saya ganti semua jadi akhirnya semua di balik layar semua nah pada saat perubahan itu itu antara satu bulan dua bulan itu tidak ada penonton saya terus lakukan upload video dengan teori 131 dengan film-film besar ternyata memang agak naik-naik cuman lebih bagus terus kita buat dari awal nah dari awal kita buat teorinya apa awalnya nah kalau seperti kemarin saya kan udah benteng tv saya bikinnya sinetron langsung pada saat awal saya langsung bikin sinetron di balik layar nah ternyata itu kembangannya lebih cepat karena misalnya tidak berubah-berubah untuk itu saran dari saya ayo para pemula yang baru mau membuat channel pikirkan dulu tema apa yang akan kita buat nah setelah itu juga namanya apa nama channel nah jadi tidak usah ganti-ganti soalnya banyak contohnya ya udah pasti saya akan ganti channel ganti nama channel eh ganti nama akun nama channelnya ganti ganti berubah ganti nama 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 karena saya waktu itu juga tidak tahu cara ada nama naik dari channel nama untuk ikutkan serta tapi setelah saya campur juga memang kalau beda tema itu membuat view para penontonnya agak kurang dikarenakan awalnya misalnya waktu itu kan saya desain desain peta rumah saya campur dengan film ternyata tidak ada yang nonton jadi kan namanya kita sebagai youtuber kalau tidak ada yang nonton berarti video kita tidak bisa direkomendasikan orang lain berarti percuma menurut saya tapi setelah dicampur-campur juga sama aja karena rekonasinya cepat rusak berantakan jadi saran saya untuk youtuber-youtuber pemula yang baru lebih baik membuat channel baru dengan misi yang baru ayo lakukan dengan trik atau teori yang kiranya bisa membangun bisa cepat jadi istilahnya gak usah pakai coba-coba karena yang bagian riset kan sudah ada Pak Insan Tutor ya kita tinggal ngikutin nah dengan begitu kita untuk mendapatkan dolarnya itu kan bisa lebih cepat karena kita karena kita sudah dapat ilmunya dari Pak Insan Tutor tinggal kita nge-realisasikannya gimana jadi menurut saya kalau kita baru memulai alangkah lebih baiknya kita menggunakan channel baru nis yang seterusnya sama nama channel tidak ganti-ganti jadi itu bisa menjadikan rekomendasi yang stabil dan menggunakan jangan lupa menggunakan trik upload video 131 dan jangan lupa juga saling berkunjung sesama pemula nah demikianlah sekiranya kalau ada masukan tolong kasih solusi salam sukses bagi kita semua jangan lupa berusaha jangan dengan usaha yang utama kita jangan lupa berdoa jangan lupa jaga kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya mantap terima kasih selamat menikmati